Ini menerima laporan dari masyarakat terkait dengan apa yang mereka lihat, mereka catat gitu ya Foto, video, juga catatan terkait dengan situasi orang-orang yang ada di dalam kerangkeng itu gitu Terkejut gitu ya, jadi kita menerima tujuh gitu ya Tujuh temuan dalam laporan itu Yang pertama adalah penjara atau sel atau kerangkeng di dalam atau di lahan belakang rumah bupati gitu Yang kemarin OTT KPK Yang kedua, dua sel itu di dalamnya ada orang gitu Dan dalam posisi kami menerima laporan itu digembok dari luar Tetapi ada orang-orangnya di dalam gitu Kemudian yang ketiga, informasi yang diperoleh gitu ya Dari keterangan orang-orang yang di dalam itu mereka dipekerjakan gitu Di kelapa sawit milik bupati Yang keempat, mereka dipekerjakan lebih dari 10 jam dalam sehari gitu Kemudian yang kelima, mereka bekerja tetapi tidak digaji Yang ketujuh, ada dugaan penganiayaan karena sebagian itu ada yang luka ya Ada yang lebam gitu Kemudian yang ketujuh, mereka makannya kurang mencukupi gitu Dua kali makan sehari gitu Kita kan sesuai dengan standar itu kan tiga kali makan gitu ya Dengan standar yang macam-macam yang sudah ditetapkan gitu Nah, kita melihat bahwa laporan itu gitu ya Yang kita kemudian baca Nah, ini kok mengarah gitu kepada praktek modern gitu ya Karena ada penguasaan, kemudian eksploitasi gitu ya Orang dipekerja, kemudian dipekerjakan gitu ya Tanpa gaji dan hak-hak yang melekat sebagaimana pekerja yang lainnya Maka kemudian kita laporkan gitu Laporan yang kami terima kepada Komnas HAM kemarin gitu Itu ceritanya Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Serius, diaduk kayaknya ya Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Kalau luar beli gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia Apa? Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan Adik-aduk Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Subur ayam, kalau diaduk jadi cair Medcom.id, a part of Media Group News Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair